Akhirnya sekarang diganti terus, akhirnya sekarang katanya diganti terus. Alak kemarin kan akhirnya, akhirnya, akhirnya. Sekarang terus, 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 terus. Seperti yang disampaikan Ustadz Bari, Putawif kita, bahwa ini sumur rauhah, sumur peristirahatan. Jadi memang 70 nabi pernah singgah di sumur ini untuk minum, berwudu, kemudian sholat, berikhram, mau menjalankan haji. Jadi semua nabi itu berhaji. Semua nabi yang jumlahnya 124.000 nabi itu semua berhaji. Kecuali dua. Kecuali nabi Hud dan nabi Soleh. Kenapa? Nabi Hud dan nabi Soleh kok tidak berhaji? Karena zaman nabi Hud dan nabi Soleh, kaabahnya hilang. Kena banjir bandang. Waktu kaumnya nabi Nuh nakal itu. Jadi zaman nabi Nuh, banjir bandang. Duonyoib, punter, kelem, kabeh. Semua binasa yang selamat orang-orang yang naik peraunya nabi Nuh. Jadi kita ini, kita ini keturunannya orang-orang baik. Amin. Jadi kita ini keturunan dari orang-orang yang ikut naik peraunya nabi Nuh. Karena sebelum peristiwa banjir bandang itu, yang orang-orang jelek sudah dihancurkan semua sama Allah. Kita ini keturunan orang-orang yang ikut naik peraunya nabi Nuh. Jadi kita khususnya Tuhan, kita keturunannya orang baik. Amin. Sebelum nabi Nuh, itu manusia itu besar-besar, tinggi besar semua. Rata-rata 25 dirok, 30 dirok. Bahkan nabi Adam itu, ukurannya nabi Adam itu 60 dirok. 60 dirok, yang kira-kira rong cagak listrik. Masya Allah, itu kira-kira rong cagak listrik. Sudah emang segitu. Jadi sebelum banjir bandang. Terus, karena waktu banjir bandang, orang-orang yang naik peraunya nabi Nuh itu kekurangan makan, kekurangan makanan, kekurangan sumbarang. Pacek klek, 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 akhirnya kurus-kurus. Tapi bagaimanapun, kelestarian manusia harus tetap terjaga. Karena memang manusia ditugaskan sebagai khalifafil arti. Siapa yang ngatur bumi kalau manusianya binasa? Maka mereka harus tetap hidup, dan mereka harus tetap punya keturunan. Jadi gering-gering, ya dikongkong pia caranya dua anak. Makanya akhirnya terus, jadi ini cuwili-cili. Mergo gering. Jadi kita itu keturunan ini orang gering. Gak kan mikir berada ini? Ya gak, om panjangnya, numpak peraunya itu, pecek klek, kurang pangan. Tapi biar rapi aku di mana? Tuhan, Bobo, ya. Iya. Sehingga akhirnya, Setelah peristiwa nabi ini itu, manusia mulai mundak cilik, mundak cilik, mundak cilik. Soalnya turunannya orang gering. Orang patek pengen dipekso. Harus punya anak. Nah. Jadi itu, kenapa dua nabi tidak menjalankan ibadah haji. Nabi Hud dan Nabi Soleh. Karena waktu itu, Kaabah hilang. Satu riwayat, Kaabah diangkat ke langit. Memang hilang. Sehingga Kaabah kembali dibangun mulai zaman Nabi Allah Ibrahim. Tapi sesungguhnya, mulai zaman Nabi Adam itu sudah ada Kaabah. Bahkan Nabi Adam belum diturunkan ke bumi. Kaabah sudah ada. Inna awwala baytin wudi'alin nas lalladhi bibakkah. Itu ceritanya sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi. Malaikat sudah lebih dulu ditugasi sama Allah. Ada malaikat yang jadi Menteri Kehutanan, bagian nanam. Ada malaikat yang jadi Menteri Perhewanan, bagian murusi kewan-kewan-kewan. Sehingga nanti begitu Nabi Adam turun ke bumi, itu sudah ada tanaman, sudah ada binatang, macem-macem. Kan ingat ya, yang pertama kali menyambut Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi itu siapa? Kidang. 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 Sehingga saking gembiranya Nabi Adam disambut oleh Kidang, Kidang itu dielos sama Nabi Adam. Sampai sekarang, Kidang itu dan keturunan dari Kidang itu wangi semua. Keringetnya wangi. Iya. Ini sengisung rumah cuma wang irak. Dan minyak dari keringetnya Kidang, yang keturunan Kidang yang dielos sama Nabi Adam itu, warganya paling mahal. Jadi yang pertama kali menyambut Nabi Adam turun ke bumi itu seekor Kidang. Kemudian Kidang itu dielos sama Nabi Adam. Saking gembiranya dia sampai menangis dan keringetan. Keringet dan air matanya itu, baunya haru. Maka sampai sekarang, sampai sekarang, Kidang yang keturunan dari Kidang yang dielos Nabi Adam itu keringetnya haru. Nah, oke kembali kepada Bi'irul Rauhah ini. Ada 70 Nabi yang pernah singgah di sini. Bagaimanapun, kita tabarukan ya. Tabarukan di tempat yang pernah disinggahi oleh para Nabi. Bayangkan, tempat yang pernah disinggahi oleh para Nabi. Tempat yang pernah menjadi petilasan lah. Termasuk Rasulullah s.a.w. Airnya kalau dari sini bukan batunya. Seluruh tempat yang pernah diinjak oleh Rasulullah, Masya Allah luar biasa barokahnya. Luar biasa barokahnya. Ini dulu semur ini tawar biasa. Tapi zaman Rasulullah, karena hasutnya orang-orang kafir, semur ini diracun. tujuannya untuk membunuh Rasulullah dan para sahabat. Nah, karena Rasulullah dikasih tahu sama Malaika Jibril, kemudian semur ini diludahi sama Rasulullah, tawar. Ya, racun itu sama sekali enggak berfungsi. Memang ludahnya Rasulullah. Beda kalau ludahnya bakal disubur. Tahu kan? Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika menemani Rasulullah di dalam goa, dientuk polo jengking. Satu riwayat ulo. Ulo Arab. Ulo Arab, gowod di-gedi kayak gini. Itu wabuh enggak karu-karuan. Wabuh, bengkak, abang, biru, semaput. Langsung di apa, no? Diludahi sama Rasulullah, terus sembuh seketika. Karena ludahnya Rasulullah. Lainnya ludahiki yang mendemi. Ludahiki mendemi. Lah, sumur ini, setelah airnya diludahi oleh Rasulullah, bukan cuma kembali menjadi tawar, tapi menjadi obat, kata Rasulullah. Siapapun yang meminum air dari sumur ini, apapun penyakitnya, insyaAllah akan disembuhkan. InsyaAllah akan disembuhkan. Jadi tabarukan, niatnya tabarukan. Kita bukan berarti mengimani, bukan, tapi Rasulullah sendiri yang menyatakan. Bagaimana ketika air sumur ini yang sudah bercampur dengan ludahnya Rasulullah. Barokahnya MasyaAllah luar biasa. Nah, ada yang penting juga kita perhatikan, hikmahnya membaca Al-Quran, itu berarti kita juga bersentuhan dengan Rasulullah. Karena setiap huruf Al-Quran pernah diucapkan oleh Rasulullah. Maka ketika jendengan membaca Al-Quran, berarti nafasnya jendengan bersentuhan dengan nafasnya Rasulullah. Karena setiap huruf Al-Quran adalah nafas Rasulullah. Ketika jendengan membaca Al-Quran, berarti suara jendengan berpadu dengan suaranya Rasulullah. Karena setiap huruf Al-Quran adalah suara Rasulullah. Kita sering tidak menyadari itu, betapa barokahnya orang yang membaca Al-Quran. Maka pantas kalau, afdallu ibadati ummati khiraatul Qur'an. Semua, setiap huruf dalam Al-Quran, itu adalah nafasnya Rasulullah. Suaranya Rasulullah. Berarti setiap kita melafatkan itu, membaca itu, berarti nafas kita bersentuhan dengan nafas Rasulullah. Suara kita bersentuhan dengan suara Rasulullah. Bayangkan, seperti apa? Fadilahnya orang yang membaca Al-Quran. Cuman sayang, sekarang mata kita lebih banyak mentelengi HP daripada Al-Quran. Al-Quran ini tidak bergoyok. Ini butuh lalih nyamat, ini tidak bergoyok. Jadi ikra'ul Qur'an, baca Al-Quran, karena sesungguhnya nanti di akhirat, Al-Quran akan datang memberikan syafaat, memberikan pembelaan kepada orang yang sering dan rajin membacanya. Kalau sampai yang lebih rajin, lebih rajin membaca HP, lebih rajin pegang HP, nanti di akhirat minta syafaatnya Samsung, minta Barokai Oppo, jalu syafaat di Apple, esok jalu syafaat di Qur'an. Ini di antara Fadilahnya Pi'ir ini. Dan masih jarang ya, masih jarang jama' haji maupun jama' umrah yang mendatangi tempat-tempat bersejarah seperti ini. Kalau saya sangat senang, sangat senang. Nah Pak Tilas model kayak gini, setidaknya topa ulan. Kalau nanti ada, kalau bisa ke Ta'if, itu ada batu yang menjadi sandaran Rasulullah, sampai sekarang batunya masih harum. Jadi batu yang menjadi sandaran Rasulullah, batu pun memberikan penghormatan kepada Rasulullah. Jadi batu yang dipakai duduk Rasulullah, dipakai bersandar Rasulullah, dia melunak. Jadi kayak kasur. Makanya terus akhirnya membekas. Dan sampai sekarang, batu itu masih wangi sampai sekarang. Masih wangi baunya. Iya. Ditutup. Sayangnya ditutup. Tidak bisa turun juga. Turunnya juga gak bisa. Jadi sampai sekarang, batu itu masih wangi. Bagaimana batu pun begitu taklim kepada Rasulullah. Dilunggui kanjeng Nabi yang lemes dia. Lagi ngelunggui kanjeng subur. Kanjeng subur. Kita lunggui kanjeng. Masya Allah. Masya Allah. Terus ada lagi di To'ef itu ya. Batu yang sama orang kafir mau dipakai, ngejereti kanjeng Nabi. Itu sama malaikat cuma diganjel kerikil kecil. Jadi kalau secara logika gak masuk akal. Secara logika gak masuk akal. Waktu itu bisa gini. Kau pedih. Ini corowong nangis sore blek. Sampai anu poma lunggu nangis sore, gak ngak gini. Gak wani. Gak wani. Karena apa? Yang mengganjel itu cuma kerikil kecil banget. Karena itu yang mengganjel malaikat. Sampai sekarang batu itu masih kayak gini. Diganjel kerikil cili. Gak ambro. Watu ini sakmini bayangno misalnya. Watu sakmini. Lagi ganjel ini cuma sakmini. Ganjel ini dok. Gak ambro. Itu muqjizat. Termasuk. Termasuk air semur ini. Bagian dari muqjizat Rasulullah s.a.w. Termasuk bagian dari muqjizat. Ini kalau orang masih gak iman ya. Masya Allah. Orang kalau masih gak iman ya. Masya Allah. Iman ya. Bagian dari muqjizat. Alhamdulillah. Bersama sutratur. Kita diajak diaruh ke banyak travel yang tidak menjiaruhinya. Banyak travel yang tidak menjiaruhinya. Walaupun ini bayar 50 real. Tapi insya Allah. Oleh tombol. Barokah. Barokah. Yang dari pondok nanti kalau ditarik. Yang dari pondok ya. Nanti kalau ditarik aja bayar. Aku sih bayari. Yang dari pondok maksudnya. Jangan apa? Jangan apa? Jangan apa? Bayar diwi-diwi. Siap. Alhamdulillah. Masya Allah. Keren. Gimana Pak Bos? Iya. Makasih banyak ya i. Insya Allah. Kondokannya moga-moga kita semua sehat. Oh iya. Aku sekarang punya kuis. Apa ya? Apa ya? Barang kegeni. Aku punya kuis. Hediahnya sarung. Aku punya kuis. Hediahnya sarung. Hediahnya sarung. Ayo yang kasih kuis. Pak Bos. Kuis apa itu? Ya pertanyaan. Pertanyaan. Pertanyaan kejamaat. Sarung lamiri. Bukan sarungnya cap mangga. Ayo sarungnya cap mangga. Gini. Kapan milatnya sutratur? Ayo siapa yang tahu? Mana? Anggap malam. Tanggal 2. 19 hari. 19 hari. 19 hari hari. Oh. Yang milatnya dulu. Melatnya dulu. Dari. Dari. Benar. Benar. Terus. Terus. yang kedua yuk waduh sekarang kok di base konsor kok pertanyaan kedua tadi tadi ya i kan menjelaskan tentang ada berapa nabi yang pernah singgah disini kalau belum ditunjuk jangan jawab dulu itu pelanggaran kalau ibarat serda cermat itu namanya pelanggaran yang ngacung dulu setelah ditunjuk baru jawab pertanyaan lagi tadi menceritakan tentang Nabi Nuh ya kan Nabi Nuh yang ini kenapa manusia jadi kecil alasannya apa ya tadi ayo ini sopa 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 ayo jawab sopa apa aku 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 karena sakit gering katanya ayo alasannya apa pak ini disorot loh karena sakit karena sakit karena sakit karena apa itu karena apa karena gering katanya kalah ayo 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 betul ayo 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 Nabi siapa yang tidak mendapatkan, tidak pernah haji Yang keempat, saya yang memberi pertanyaan Yang keempat, dengerin Keluarga dilarang menjawab Keluarga dilarang menjawab Keluarga dilarang menjawab Keluarga terlarang Keluarga saya dilarang ikut jawab Siapa nama lengkap anak saya Keluarga dilarang menjawab Keluarga dilarang menjawab Belum ditunjuk 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 Sarungnya 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 Ayo mari bangga Bersarung mangga Yang kedua tadi siapa yang kedua Baru dua ya yang bisa jawab Tiga, tiga Kapinya siapa Satu lagi Abos Diki, Diki Kamu kan hitam Kasih hadiah Kenangan-kenangan Sarung mangga Belum ditempat yang barokan Sarung mangga Kan laman dong Keren Ini ngawingi Tak kasih hadiah Sarung mangga Tapi harus ada kembaliannya Nanti apa terserah Kenangan-kenangan Mantap 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 Terang satu Pertanyaannya sekarang Yang kasih pertanyaan Gus Bima Yang kasih pertanyaan Ayo Bima Ayo 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 Ditambah 50 real Dari boss 100 real Oh tambah 100 real 50 realan 22 Ayo 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 Maju 50 realan 22 21 21 Ben Muratani Dua pertanyaan Masih dua pertanyaan Ini yang bisa Jalap itu Kalau lengkapnya Terima Makanya kan tadi Aku ngomong keluarga Aku gak oleh Melun jawab Sekarang keluarganya Pak Pak Subur Gak boleh Ikut jawab Oke Ulang taunya Pak Subur Tanggal lahirnya Tanggal lahirnya Pak Hadis Subur Ayo Tanggal lahirnya Pak Hadis Subur Mas Kasih Pak Hadis Subur Buka Buka Paspor Buka Paspor Paspornya Pukul Buka Paspor Ini sulit ini nanti kita akan ke badar perang badar itu terjadi tanggal berapa bulan apa tahun berapa ayo-ayo perang badar satu keluarga ini oh ini ayo foto-foto pilih 50 real apa sarung lebih dari 50 real berapa jumlah pasukan muslimin yang ikut perang badar ayo pertanyaan berikutnya ganti pertanyaan berikutnya dalam perang badar siapa yang membunuh abu jahal abu jahal abu jahal abu jahal abu jahal ah salah di atas buka ganti pertanyaannya ganti itu yang bunuh dua orang muat sama mued mued sama mued muad sama muayyid muad bin umair Bersama Mu'ayyid bin Ab Aksin Aksin Ganti saya ini ganti Tapi yang terakhir kali Memenggal kepalanya Abu Jahl itu Abdullah bin Mas'ul Jadi memang sesuai janji Allah Abu Jahl itu betul-betul Dihinakan oleh Allah Di patah ini cilik-cilik loro Jadi yang matah ini Abu Jahl itu cilik-cilik loro Iya dia cek Dua pemuda ansur Cek cilik-cilik loro Itu karena dendam Gara-gara Abu Jahl sering menjelek-jelekan Rasulullah Itu orang kalau sudah cinta sama Masya Allah Jadi yang satu itu Abu Jahl pas naik kuda kan Kakinya kuda dibabat Abu Jahl terjatuh Kemudian yang satu menyikat Itu Abu Jahl belum mati Terakhir yang membunuh itu Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas itu sahabat nabi paling kecil Orangnya kecil Nanti Abu Jahl itu Diinjek lehernya Ditarik Kepalanya Mampus Kemudian kepalanya diserahkan kepada Rasulullah Tuh es malah cerita Ayo kepalanya Masih pertanyaan nih Siapa nama lengkap punyai? Siapa nama lengkap punyai? Siapa nama lengkap punyai? Namanya siapa? Ayo Kacung loa Kacung loa Kacung loa Itu keluarga bodoh juga itu? Oh gak bodoh Santri nih gue Mesti roh ya tau Siapa jawab cerimu? Serina Bener ini Bener ini Kenalan kok Gimana pak? Ya Ya mes Kita kasih hadiah sarung 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 apa? Sarung apa? Sarung Sarung Ya top Maka terus won Bukaji Jangan lupa Kalau ke rumahku Bawa buah Insya Allah Buahnya tambah barokah Amin Ini pengen aneh Anggungku Enggak ada jeruk Enggak ada anggur Ano di kerat-keratan Kerat-keratan Langsung Orang-orang itu Lorak Bener Soan kia Ini yang unik Masih ada 50 real 100 real Yang ngasih pertanyaan Pahut Gansaman berarti gak olem 50 real 50 real Kene Gak yang bayar Ayo pertanyaan Pahut Apa pertanyaan Satu tambah satu Si pak Apa Apa nama hotel Bintang tiga Yang ditempati jamaah kita Lengkap 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 Kudu lengkap Yang jawab Bintang lima ini Biasanya Oh ya Ini apa Salah Salah Kurang bener Ayo Buru 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 Biru Buru Beru Buru 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 ada kuisnya insya Allah di keberangkatan berikutnya hadiahnya lebih oke lebih menarik mungkin mobil lagi ayo ayo ke badan ayo 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 Terima kasih.